Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saat dia jadi manusia, apa dia tinggalkan surga? Pertama-tama saudara saya jelaskan, Yesus itu Allah tapi bukan Bapak ya. Yesus itu Allah karena dia adalah firmannya Allah. Seperti dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti itu ada Allah lalu ada firmannya. Dan firman itu ada bersama Allah artinya satu dengan Allah. Seperti kata-kata saya atau firman saya ini adalah satu dengan saya. Tapi saya yang duduk ini bukanlah kata-kata ini. Tetapi kata-kata ini mencerminkan diri saya, mempunyai watak-watak yang sama dengan saya. Sehingga kalau saudara mendengarkan kata-kata saya atau melihat firman saya ini, saudara bisa melihat saya. Oleh kandung, kata-kata saya adalah saya. Makanya dikatakan firman itu adalah Allah. Nah, terus dikatakan saat dia menjadi manusia apa dia tinggalkan surga. Yang kedua, yang perlu saya jelaskan, kalau Yesus itu Allah, artinya firmannya Allah, berarti dia mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Allah itu bagaimana? Allah itu dapat hadir di mana-mana pada saat yang bersamaan tanpa harus meninggalkan tempat. Demikianlah kalau firmannya Allah itu turun ke bumi menjadi manusia, dia juga tetap satu di surga bersama Bapak, tapi juga berada dalam wujud kemanusiaannya itu. Sama seperti sekarang ini. Kata-kata saya ketika sampai kepada saudara, dan saudara mendengar kata-kata ini, meskipun itu keluar dari saya, tapi kata-kata ini tidak meninggalkan saya, tetap pada saya. Demikianlah firmannya Allah. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak meninggalkan kesatuannya di dalam Allah. Maka di dalam Yohanes Pasal yang ke-14 ayat yang ke-10, dikatakan oleh kitab suci demikian. Yohanes 14 ayatnya yang ke-10, Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku? Jadi ketika firman Allah itu jadi manusia mengambil tubuh dari Bunda Maria, kodrat keilahiannya tetap satu dengan Bapak. Dan demikian juga kodrat keilahian yang ada pada Bapak itu hadir juga di dalam wujud kemanusiaannya. Makanya dia mengatakan aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Dan itu juga dikatakan oleh Rasul Paulus, di dalam kolose pasal yang ke-2, ayatnya yang ke-9. Demikian berminya. Kolose pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-9. Dan saya baca begini. Sebab dalam dialah. Kalau kata dia, berarti ada satu pribadi. Ada satu orang, berarti satu pribadi. Berarti Yesus memiliki satu pribadi. Bukan dua yang terpisah-pisah. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania. Kalau ada jasmania, ini adalah kodrat manusia. Seluruh kepenuhan kealahan, itulah kodrat ilahi. Berarti berdasarkan ayat ini, Yesus itu mempunyai satu pribadi di dalam dua kodrat. Satu pribadi yang kekal, yaitu pribadi dari firman Allah itu. Tapi kodratnya ada dua, yaitu kodrat manusiawi, dan kodrat ilahi. Dan di dalam kodrat manusiawi tadi, seluruh kodrat ilahi itu hadir, tanpa yang manusiawi berubah jadi Allah, atau yang Allah jadi manusia. Namun, yang Allah dan manusia ini disatukan dalam satu pribadi tadi. Dengan demikian, ketika firman itu menjadi manusia, firman tetap hadir dalam Bapak di surga, tapi juga hadir dalam wujud kemanusiaannya. Itulah sebabnya firman Allah tidak meninggalkan surga ketika dia menjadi manusia. Seperti kata-kata saya, tidak meninggalkan diri saya, meninggalkan otak saya, ketika kata-kata ini sampai kepada saudara dalam wujud video ini. Saya gambarkan video itu tubuh manusianya Yesus, dan suara yang anda, saudara, dengar ini adalah kodrat aksi saya, kodrat kemanusiaan saya yang hadir di situ, tetapi pada saya yang bersamaan, firman itu tidak meninggalkan saya. Kata-kata saya tidak meninggalkan saya. Demikianlah firman Allah tidak meninggalkan surga. Tetap satu di dalam Bapak ketika firman itu hadir dalam tubuh manusia, menjadi manusia anak Maria. Demikianlah jawaban saya. Pertanyaan yang kedua. Mengapa Yesus harus menerima kekuatan dari malaikat padahal dia Allah? Lukas 22, ayat 43. Saya bacakan ayatnya di dalam Lukas pasal 22, ayatnya yang keempat puluh tiga. Demikian. Lukas pasal 22, ayatnya yang keempat puluh tiga. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, ketika Yesus menjadi manusia, dia bukan hanya Allah saja. Bukan. Dia adalah manusia sejati yang merupakan penjilmaan daripada firman Allah. Yang firman Allah itu adalah Allah sejati. Disatukan dalam satu pribadi dari firman yang kekal tadi, seperti yang sudah saya bahas pada pertanyaan sebelumnya. Nah, kalau dia manusia sejati, dalam segala hal, dia itu memiliki jiri seperti manusia. Cuma kita baca di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang keempat belas. Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang keempat belas, dikatakan oleh kitab suci demikian, saudara. Ibrani dua, ayatnya yang keempat belas. Dan ayat yang ke sembilan belas. Ayat tujuh belas. Karena anak-anak itu, maksudnya manusia di sini, adalah anak-anak dari darah dan daging. Artinya manusia itu memiliki darah dan daging, memiliki kejasmanian. maka iya, yaitu firman, atau firman Allah, atau anak Allah, juga menjadi sama dengan mereka. Itulah sebabnya mengapa Yusuf dikatakan manusia sejati, atau dalam istilah umum misalnya dikatakan 100% manusia. Ya, tapi saat kita bukan pakai pesan-pesanan gitu. Hanya manusia sejati, dalam segala hal, dia menjadi sama dengan mereka, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Berarti ketika firman Allah jadi manusia, dia mendapat bagian dalam keadaan manusia sepenuhnya. Ya, ada rasa takut dalam kemanusiaannya. Ada rasa khawatir dalam kemanusiaannya. Ada rasa sakit dalam kemanusiaannya. Membutuhkan hiburan dalam kemanusiaannya. Tapi kealahannya tidak membutuhkan itu semua. Dan itu juga dikatakan di dalam Bahu Ibrahim, ini pasal 2, ayatnya yang ke-17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ya perasaan, pikiran, angan-angan ya, dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Maksudnya manusia. Supaya yang menjadi imam besar, yang menaruh belas kasihan, dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, jika dalam segala hal, kemanusiaan Yesus itu adalah sama seperti kita, maka dia bisa juga dicobai. Dicobai apa? Rasa takut. Hanya dia tidak berdosa. Nah, maka dikatakan di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-15, dikatakan begini, sebab imam besar yang kita punyai, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut meraksakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, dan waktu disalib itu dia dicobai. Karena dia dicobai sebagai manusia, dan menurut Alkitab, dalam segala hal, dia persis seperti manusia, maka pada saat mencoba itu, kemanusiaan memerlukan kekuatan. Dan itulah sebabnya, malaikat menampakkan diri, memberi kekuatan dalam kemanusiaannya. Nah, dalam keilahiannya, kenapa di kekuatan malaikat? Yang dicobai bukan keilahiannya, maka keilahiannya tidak membutuhkan pertolongan kekuatan apapun, yang membutuhkan adalah kemanusiaannya. Makanya dikatakan dalam ayat ini, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, dalam segala hal, dia dicobai, tetapi dia punya kekokohan batin, dan tidak berdosa, dan salah satunya karena dibantu, dikuatkan oleh malaikat. Nah, kealahannya di mana? Kealahannya ya di situ, tapi tidak dinampakkan. Sebab kalau kealahannya yang muncul, dia tidak bisa menjadi manusia yang sama dengan kita. Maka, untuk tujuan keselamatan, untuk tujuan penebusan, dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri dalam arti, tidak menampakkan keilahiannya, meskipun dalam kejasmaniannya, seluruh kepenuhan kealaman itu hadir. Dan itu dikatakan di dalam Filipi, pasal 2, demikian saudara. Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai 7. Saya baca demikian. Filipi, pasalnya yang kedua. yang walaupun dalam rupa Allah. Mengapa dia dalam rupa Allah? Ya, karena firman Allah. Firman itu adalah Allah. Maka dalam keilahiannya, ini dibicarakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ya, karena dia firman Allah, maka dia setara dengan Allah dalam keilahiannya. Artinya, keilahiannya satu dan sama dengan Bapak, karena dia berada dalam Bapak. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Seperti Hawa Adam ya. Adam, dia bukan Allah. Mau mungkin merebut Allah itu. Karena tipuan Iblis, kamu akan menjadi Allah. Tahu yang baik dan yang buruk. Yesus tidak begitu. Ya, pun dalam dirinya, dia punya kealahan sebagai firmannya Allah. Dia tidak ingin mempertahankan itu. Tapi yang dikatakan, 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dalam artian bahwa meskipun menurut Kolose 2, ayat yang ke-9 tadi, keseluruh kepenuhan Allah hadir dalam kejasmaniannya, tapi kealahannya itu tidak dinambakan, tidak dimunculkan, supaya dihadir betul-betul sebagai manusia sejati. Maka itulah artinya, dia mengosongkan dirinya sendiri, yang dalam bahasa Yunannya disebut kenosis. Dia melakukan kenosis. Yaitu pengosongan diri sendiri. Gimana dikatakan di sini, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Makanya kalau dia sama dengan manusia, berarti dalam segala hal, dia sama dengan saudara dan saya. Kalau sedih, dia butuh hiburan. Kalau takut, dia membutuhkan kekuatan. Nah, di Taman Ketseman itu, secara manusia, dia ketakutan, meskipun pada akhirnya, dikatakan dia tidak berdosa, dalam arti, dia dapat mengatasi ketakutannya itu. Salah satunya, dalam mengatasinya, di samping dirinya sendiri, tetapi juga diberi kekuatan oleh malekat, yang menampakkan diri padanya. Terima kasih. Terima kasih. Yang ketiga, apakah kemanusiaan Yesus, mungkin bisa gagal, melakukan keandak Bapak? Tadi sudah saya baca, dalam Ibrani tadi. Dalam segala hal, sama dengan kita, telah dicobai. Apa sebedanya pencobaan dan pengujian? Kalau pencobaan itu, itu perbuatannya setan. Dia mencoba, tujuannya sempat jatuh. Kalau kita punya teman, kita main-main, ada kolam. Terus, kita suruh teman, masuk saja, masuk saja, masuk saja. Dan kalau tidak mau, terus kita dorong, teman itu jatuh, kita tinggal lari, kapok lu, kapok lu. Tujuannya tidak ada, hanya membuat dia untuk jatuh. Nah inilah pencobaan. Tujuan setan mencoba, hanya itu. Membuat kita jatuh, tanpa ada tujuan. Hanya untuk menjebak kita. Beda dengan ujian. Kalau ujian, saudara sekolah, diberi ujian, tujuannya apa? Kalau saudara gagal mendapatkan ujian itu, atau saudara berhasil dengan ujian itu, tujuannya supaya naik kelas. Jadi ujian itu ada tujuan untuk menaikkan tingkat kita. Allah tidak pernah mencobai, tetapi iblis yang mencobai, Allah menguji untuk tujuan tertentu. Pada waktu Yesus dicobai, karena pencobaan itu datangnya dari iblis, tentunya dia tidak mungkin gagal untuk mengalahkan iblis. Makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal yang kedua tadi, ayatnya yang keempat, Ibrani empat, maaf. Ibrani empat, ayatnya yang kelima belas tadi, dikatakan, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Berarti dia betul-betul jadi manusia, dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Semua perasaan yang kita miliki dalam kehidupan ini, dengan segala ketakutannya, dengan segala khawatirannya, dimilih oleh Yesus, sebab kalau dia tidak miliki, dia bukan manusia sungguh. Padahal kita mengatakan dalam segala hal dia sama dengan kita. dan kalau dia tidak memiliki ini, dia bukan manusia sejati. Maka dikatakan, sebab se-imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Apakah Yesus gagal? Hanya tidak berbuat dosa, berarti dia tidak bisa gagal. Dicobai boleh. Sampai mengalami ketakutan yang luar biasa boleh. Tetapi dia dapat mengatasinya itu, sehingga dia tidak dapat gagal melaksanakan dengan Bapak. Terima kasih. Yang terakhir, mengapa Yesus berkata, Eli, Eli, lama, sepaktani. Pada waktu Yesus disalib, Yesus itu sedang menggenap, salah satunya adalah, sedang menggenapi nubuat, yang terdapat di dalam, Masmur 22. dimana dalam ayat itu dikatakan, Masmur 22, ayat 16, sampai 17, dikatakan begini, Masmur pasalnya 22, ayat 16, 17, yang dikatakan begini, mulai ayat 15 lah. Ini berbicara tentang nubuat, tentang Yesus waktu menderita, dan disalibkan, tubuhnya mengalami siksaan yang luar biasa. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Karena dipukul ya, dengan campur, yang ada, ujung-ujungnya itu ada seperti duri-duri terpadanya. Buadanya rusak semua. Hatiku menjadi seperti lilin, lilin yang meleleh, dan hati yang begitu menderita, kemudian jeksian itu, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering, seperti beleng. Beleng itu gimana? Kaca yang pecah ya? Korang-korangnya artinya kekuatannya. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Artinya apa? Saking hausnya. Sehingga seperti melekat rasanya. Karena derita itu, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ya, dalam kadang-kadang seperti itu, ya orang merasa seperti mati, sudah dalam debu maut saja. Nah, 17. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku. Anjing-anjing ini istilah orang Yahudi untuk menyebut bangsa-bangsa penyembah berhala. Maksudnya, waktu itu, pengenapannya adalah, ketika Yesus dikelilingi oleh prajurit-prajurit Romawi, yang memakukkan tangannya, dan menyalipkan dia. Gerombolan penjahat mengepung aku. Siapa ini? Inilah gerombolan para pemimpin agama yang menghendaki kematian itu, pada zaman itu. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itulah penyalipan itu. Jadi dalam Masmur 22 ini, dijelas dinubuatkan, ratusan tahun kemudian, ketika Daud mengatakan ini, akan ada orang yang disalipkan, tangan dan kakinya ditusuk, dipaku. Daud tidak pernah mengalami itu. Berarti memang nubuat. Nubuat ini didahului dengan doanya Daud. Ayat 2. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang bunyinya, dalam bahasa Ibrani, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jadi dengan Yesus mengucapkan ini, pertama, sebagai orang Yahudi yang baik dalam mengucapkan doa, selalu mengutip dari Masmur. Yang merupakan doa. Yang kedua, dengan dia mengutip ayat ini, untuk membuktikan, bahwa dia sedang menggenapi, nubuat yang dikatakan di dalam ayat ini. Nah kalau begitu, sebenarnya ucapan ini bukan ucapannya Yesus sendiri. Yesus mengutip ucapannya Daud. Tapi kalau begitu, apakah Allah meninggalkan dia? Lu namanya doa kok. Ya tentu tidak. Soalnya doa ini bukan kata-katanya dia. Dianya merasakan begitu beratnya, harus menanggung derita luar biasa, akibat menanggung dosa manusia, sehingga dia merasa seolah-olah Allah meninggalkan dia. Tetapi, Allah sendiri tidak pernah meninggalkan, sekalipun tubuh kemanusiannya dalam inkarnasinya itu. Jadi, Yesus merasa menderita, pribadi firman merasa menderita di dalam kodrat kemanusiannya, tetapi dalam kodrat keilahiannya, sama sekali tidak menderita. Oleh karena itu, diri Yesus itu seperti paradoks. Dia menderita dalam keadaan tidak menderita. Maksudnya, ilahinya tidak menderita. Dia mati dalam keadaan tetap hidup, keilahiannya tetap hidup, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, jadi kalau begitu tidak pernah ada waktunya, di mana keilahian Yesus itu meninggalkan kemanusiannya. Dan itu dikatakan juga, di dalam kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang kedua, dikatakan demikian, ayatnya yang ke-31. Dikatakan oleh kitab suci demikian, saudara. Kisah Rasul pasal 2, maaf, ayatnya yang ke-31. dikatakan kitab suci demikian. Kisah Rasul 2, kita baca mulai 29-31. Ketika Petrus berkotba, dia mengatakan, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati, dan dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Ya, kuburan Daud masih ada di Yerusalem sampai sekarang pun. Tetapi, ia adalah seorang nabi. Dan ia tahu, bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mengangkat, bahwa dia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. kalau orang biasa, seperti saudara saya, saudara dan saya, kalau mati, dagingnya lapuk, busuk, melepuk, lama-lama pecah. Membusuk. Itu daging manusia biasa. Tetapi, mengenai Yesus dikatakan, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Artinya, bukan saja dagingnya nanti bangkit dan tidak mati seterusnya, tetapi daging itu juga tidak mengalami pembusukan. Nah, kekuatan apa yang menahan supaya daging tidak mengalami pembusukan? Kekuatan ilahinya yang tetap hadir pada tubuhnya. Meskipun, roh manusianya meninggalkan tubuh ini. Berarti, keilahian Yesus tetap hadir dalam tubuhnya pada waktu dia mati karena keilahian tidak mati dan pada waktu rohnya keluar dari tubuh untuk masuk ke dalam alam maut, untuk memberitakan injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke 18 sampai dengan ayat yang ke 20. Jadi, kalau begitu, jawabannya adalah mengapa Yesus mengatakan Eli, Eli, lama salatani? Karena dia sedang menggenapi nubuat Mesias di dalam Masmur 22 dan mengapa dia mengucapkan doa itu? Apakah dia kehilangin keilahiannya? Bukan. Karena dalam keadaan tersesat dia menanggung segala dosa, dia mengucapkan doa yang memang merupakan seruan kepada Allah tanpa keilahiannya hilang daripadanya. Semoga ini memberikan jawaban kepada saudara dan memberikan berkat kepada saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Atas nama Bapak Putra Tuhudus. Amin. Tuhudus. 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 Tuhudus.